Tak hanya para pedagang pemirsa, kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru juga dikeluhkan oleh para pembeli. Para pembeli mengaku merasa sangat terbebani dengan lonjakan harga bahan pokok ini, terutama pada komoditas cabai. Ya kayak cabai. Kalau, soalnya dia kan tinggi banget ya. Kalau yang senang sama cabai emang ya merasakan. Tapi kalau yang enggak, senang cabai sih ya enggak masalah. Naiknya dari berapa ke berapa? Tinggi emang. Dari kenaikan itu, ada enggak sih harapan dari ibu? Ya harapan saya sih ya tolonglah ke pemerintah ini ya diturunkanlah. Kasian kan rakyat kecil ya. Apalagi kita kalau karyawan juga gajinya kan ya seberapa sih. Harusnya ya turun ya. Kalau uangnya kecil enggak cukup. Yang ibu rasakan apa aja bu? Ya cabai. Cabai terus apa itu? Beras kan? Bawang gitu. Nah itu dari berapa ke berapa? Telur, telur. Telur sekarang kalau saya beli 10.600 ya. Berarti itu seperempat 7 ribu. Berarti satu kilinya 28 kali ya. Saya juga kalau naiknya enggak diapa hari ya. Yang lainnya biasanya cabai. Kayaknya rutin itu ya naiknya itu ya. Sekarangnya agak serap. Sudah ya mbak ya? Ya ini lagi mulut. Jadi saya kadang-kadang ya. Mau makanya ya dipaksain. Tadinya beli umpamanya seperapa dia beli aja lah. Setengah. Satu ong kayak gitu. Berarti ibu merasakan kenajaran ini. Merasakan. Lalu ada enggak sih ibu harapan dari ibu? Ya harapannya mudah-mudahan nanti presiden nanti jangan janji-janji aja. Perhatikan orang raya kecil gitu loh. Saya jujur aja ya. Karena saya punya pasar juga di sini. Kasian sama raya raya kecil. Tohong dibantu. Apalagi kayak gini pasar ampera kayak gini. Berarti ini yang udah jelas gitu.